Bapak-bapak sudah pada tahu, guru saya tentunya, Al-Ustadz Bobi Herwibowo LC, yang kebetulan katanya kemarin baru mengisi di sini ya, betul ya Pak? Oh tadi malam, tadi malam juga saya baru dikabarkan, katanya minta tolong untuk ke sini juga bertemu dengan bapak-bapak semuanya. Jadi insya Allah pada pagi hari yang berbahagia ini, kita semua akan belajar bersama, sharing, berbagi. Di sini saya tidak memberikan ceramah, melainkan lebih tepatnya kepada pelatihan singkat, yaitu materinya terkait dengan bagaimana cara menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Karena itu adalah materi yang dibawakan oleh guru saya, yaitu Ustadz Bobi Herwibowo LC, beliau mulai dari tahun 2009 sampai sekarang, Alhamdulillah masih istiqomah dan eksis mengajarkan dan menyebarkan metode ini. Maka saya salah satu dari muridnya, mudah-mudahan bisa membawakan manfaat untuk bapak-bapak yang hadir di sini. Amin ya Rabbal, ya Rabbal Alamin. Baik. Kali-kali di surat Al-Qamar yang menegaskan bahwasannya Al-Quran itu memang sebuah mu'jizat. Mu'jizat yang terbesar yang menjadikan segala hal yang disentuhnya menjadi sempurna. Bulan Ramadan menjadi sempurna tentunya karena Al-Quran diturunkan di bulan ini. Malam Laylatul Qadar tentunya menjadi malam yang paling baik dan paling mulia karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia bahkan Imamul Ambiya wal-Mursalin karena beliau lah yang membawa mu'jizat Al-Quran. Dan kita pun dengan perasaan yang berbahagia dan bangga sebagai umat terbaik karena kita pun diajarkan Al-Quran oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tentunya Al-Quran merupakan sumber kemuliaan, merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi kita semuanya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya atau memeliharanya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mengamalkannya, melaksanakannya, menghafalkannya, menjaganya dalam sanubari kita dan mengerjakan isinya. Kelak orang tuanya akan dikenakan sebuah mahkota berupa cahaya. Kata Nabi, Yang mana cahayanya itu lebih terang daripada cahaya matahari yang ada di bumi. Terus Nabi Muhammad berkata lagi, Lalu, kalau orang tuanya saja hadiahnya sedemikian hebat, bagaimana dengan anak yang membacanya, menghafalkannya, melafalkannya, dan mengamalkannya? Masya Allah. Ya tentunya lebih besar dibandingkan hadiah mahkota dari cahaya tersebut. Ya tentunya di bulan Ramadan ini yang segala amalan dilipat gandakan, Maka mudah-mudahan pagi ini kita juga dapat mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Yaitu tentunya tentang Al-Quranul Azim. Baik, Bapak-Bapak, biar tidak ngantuk. Ini kita langsung saja, karena saya sudah sampaikan di awal bahwasannya, Saya di sini bukan untuk berceramah, karena itu mungkin makomnya guru saya. Makanya saya mohon izin untuk mengajak Bapak-Bapak semuanya, Untuk apa namanya, kita lebih ke praktek bagaimana caranya menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Jadi kita mempraktekan metode yang dibawakan oleh guru saya, yaitu Ustadz Bobby Herwi Bow L.C. Mungkin tadi malam berupa kajian atau pelatihan? Kajian ya? Baik, maka pagi ini mohon izin, saya ingin mengajak Bapak-Bapak semuanya untuk mencoba metodenya. Mungkin sudah ada yang tahu ya Pak? Ada yang pernah mendengar menghafal Al-Quran semudah tersenyum? Ada? Kalau saya kenal di sini satu orang, Alhamdulillah. Dengan Bapak ini. Kebetulan saya di daerah Poltangan itu ada rumah Tafis, Yang menjadi pengurusnya adalah istri beliau, Dan Alhamdulillah mulai dari anak jumlah 15-20, Sekarang sudah sampai 60-an. Mereka anak-anak SD, Yang kita kenalkan metode ini, Alhamdulillah sekarang sudah hafal beberapa ayat surat-surat pilihan Seperti Al-Rahman, Kemudian Al-Mulk, Kemudian Yus 30, Dan sekarang Yus 28. Dan Alhamdulillah anak-anak, Masya Allah, Yang tadinya mereka masih terbata-bata Dalam menghafalkan atau melafalkan Al-Quran, Setelah kami kenalkan dengan metode ini, Alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Dan mereka pun langsung bisa mengajarkan kembali kepada teman-teman dan keluarganya. Maka insya Allah kita akan coba praktekan di sini, Metode tersebut mungkin bagi yang sudah pernah mengenal, Alhamdulillah, Karena Alhamdulillah kami mulai dari 2009 sampai 2019, Telah memperkenalkan metode ini mulai dari anak 4 tahun, Sampai yang paling tua, Dua tahun yang lalu kami mengadakan pelatihan di Masjid Atin, Alhamdulillah yang datang kurang lebih 2.300 orang, Ada salah seorang jamaah perempuan, Katakanlah sudah nenek-nenek, Beliau yang paling tua ketika itu umurnya 82 tahun Pak, Datang sendirian, Jalannya sudah tidak sekuat jamaah yang lainnya, Tapi semangatnya ketika menghapal luar biasa. Kemudian kami juga pernah mengadakan pelatihan di daerah kebayoran lama, Saya sendiri yang menemukan rekor terbaru, Jadi ada lagi yang lebih tua dibanding nenek-nenek tersebut. Kali ini kakek-kakek umurnya 87 tahun, Jadi datang masjid beliau merayap tembok, Sholatnya sudah duduk di kursi, Ketika saya ingin membawakan metode ini, Saya tanyakan dulu kepada beliau yang paling suyuh, Yang paling sepuh, Bapak kira-kira masih kuat, Enggak kalau ikut. Maka beliau dengan senang hati dan semangat, Bilang, Iya saya ingin mencoba, Enggak mau kalah dengan yang muda katanya. Maka Alhamdulillah, Metode ini dapat diterima oleh anak-anak, Sampai yang paling tua, Mungkin disini ada yang lebih tua dari beliau berdua? Enggak ada ya, Masih muda semuanya. Ya berarti, Enggak boleh kalah semangat kita, Dibanding kakek dan nenek yang barusan saya ceritakan tadi. Baik, Dan Alhamdulillah semuanya menerima dengan senang, Dan senyum tentunya. Cuma di masjid ini saja, Saya masih melihat masih ada yang cemberut nih, Bahkan ngantuk nih. Baik, Bapak yang dirahmati Allah SWT, Kita langsung mulai saja. Jadi metode ini, Sudah pernah, Diajarkan oleh Rasul, Bahkan guru kita, Ustadz Bubi Harwi Bowo, Mengambil inti sarinya. Jadi bagaimana Rasul dahulu, Menghafalkan Al-Quran, Ya maka kita juga akan, Mengamalkannya. Jadi mudahnya seperti ini, Mungkin, Sebagai ilustrasi ya, Atau gambaran. Bapak ada yang tahu Lady Day? Lady Diana? Tahu Pak? Tahu ya? Lady Diana ini, Tolong dijawab, Ini karena cuma gambaran saja. Lady Diana ini, Menikah dengan pangeran siapa Pak? Pangeran Charles. Kemudian dari kerajaan apa? Inggris. Punya anak berapa ketika itu? Dua, Namanya siapa Pak? William sama? Harry, Betul. Nah kemudian katanya, Lady Day ini mengalami, Apa? Kecelakaan yang sangat, Tragis dan terkenal. Itu di mana Pak? Paris. Kejadiannya di mana Pak? Perowongan. Kira-kira, Ketika itu Lady Day, Naik mobil apa? Mobil hitam, Betul. Mobil Mercy hitam. Kira-kira di dalam mobil itu, Bersama dengan suaminya atau tidak? Tidak ya? Nah, Dan pertanyaan yang terakhir, Kapan kejadian itu terjadi Pak? 1900? San? Ya ini yang paling susah pertanyaannya. 1998. Bapak-bapak sadar gak? Tadi saya sudah bertanya, Belasan pertanyaan, Dan Bapak secara spontan, Menjawab tersebut, Tanpa berpikir. Betul? Ya kan? Jadi ketika ditanya, Langsung keluar. Padahal kejadian ini, Kalau kita hitung mundur, Itu sudah 20 tahun lebih. Betul ya? Pernah gak Bapak ulangi? Pernah gak Bapak ingat-ingat sekali-kali? Gak pernah ya? Tapi langsung, Muncul ketika ditanya. Jadi metodenya seperti itu. Atau, Yang paling gampang, Seperti lagu topi saya bundar. Tahu ya Pak ya? Biasanya kita dulu disuruh nyanyi lagu itu, Pakai gerakan tangan. Ya kan? Nah kurang lebih, Seperti itu gambarannya. Jadi disini kita, Memadukan antara ayat, Arti, Dan gerakannya. Jadi yang kita ambil, Dari contoh Nabi adalah, Nanti cara talakinya beliau. Maka disini, Saya akan kisahkan sebuah kisah pendek. Mudah-mudahan nanti, Kalau misalkan Bapak, Apa namanya, Tahu, Jawabannya langsung dijawab, Secara serentak ya, Barang-barang biar semangat. Kisah ini sangat terkenal, Dan bahkan bukan rahasia lagi, Dan sangat umum, Mungkin setiap orang sudah mengetahuinya. Dimana Pak, Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Wahyu ya? Semua sepakat. Ketika itu, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Malaikat Jibril. Pada malam itu, Beliau pertama kali bertemu, Kira-kira seneng, Apa takut Pak? Takut, sepakat ya. Bahkan dituliskan, Atau dicatatkan dalam surat An-Najem, Summa dana fatadallah. Maka kemudian ketika itu, Malaikat Jibril mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Maka saking cepatnya beliau mendekati Nabi, Sampai jaraknya itu hanya dua busur panah atau lebih dekat. Jadi dari ufuk yang sangat tinggi, Mendatangi Nabi Muhammad SAW. Maka wajar kalau beliau ketakutan. Maka dalam keadaan takut itu, Beliau diperintahkan untuk membaca sebuah surat yang sangat terkenal. Maka Malaikat Jibril berkata, Ikro, baca. Nabi Muhammad kemudian menjawab, Ma'an Nabi Qori, Aku gak bisa, Gak bisa baca. Kedua kalinya, Ikro, Ma'an Nabi Qori. Sampai tiga kali, Baca, Aku gak bisa baca, Kata Nabi. Maka kemudian dibukalah sayapnya Malaikat Jibril, Kemudian Nabi Muhammad di, Dipeluk. Dalam keadaan itu, Kira-kira Nabi Muhammad, Tambah seneng atau tambah takut Pak? Tambah takut pastinya ya. Maka dalam keadaan yang tambah takut itu, Menggigil ketakutan, Beliau dibacakan lima ayat pertama surat Al-Alaq. Ikro' bismi rabbikal ladhi, Maka selesai dibacakan, Dibuka kembali sayapnya, Lalu Malaikat Jibril balik. Kira-kira Nabi Muhammad nginep gak di goa Pak? Pulang apa nginep Pak? Pulang. Kira-kira, Goa Hero itu kan tinggi. Pulangnya itu, Dengan jalan santai, Atau lari terbirit-birit. Lari. Dan ini dicatat dalam sejarah, Ketika beliau mendekati rumahnya, Beliau berteriak, Zammiluni, Zammiluni. Selimuti aku, Selimuti aku. Maka istri beliau Khadijah keluar, Memeluknya, Menenangkannya, Dan menyelimutinya. Setelah beliau tenang, Maka ditanyakan, Apa yang kau lihat? Makhluk menakutkan. Makhluk aneh, Makhluk menakutkan. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena di dalam surat An-Najm juga, Allah jelaskan, Nabi Muhammad pernah melihat Malaikat Jibril Dalam bentuk aslinya, Hanya dua kali. Yang pertama, Ketika beliau menerima wahyu, Yang pertama di Gua Hiro, Dan yang kedua, Ketika naik ke Sidratul Muntaha. Jadi dengan wujud yang asli, Sayap yang begitu besar, Hanya dua kali beliau melihatnya. Kalau di Sidratul Muntaha, Setelah sampai Sidratul Muntaha, Tadinya menemani dengan postur biasa, Tiba-tiba berubah menjadi postur aslinya. Jadi dua kali ini, Beliau melihat postur aslinya. Maka beliau mengatakan, Makhluk aneh, Makhluk menakutkan. Lalu Khadijah bertanya, Apa yang dia sampaikan? Masya Allah, Kita tahu Nabi kita ummi, Sepakat Pak. Nggak bisa baca tulis, Betul? Bahkan Allah tegaskan dalam surat Al-Jumu'ah, Ayat 2, Maka, Kita kenal Nabi kita, Nggak bisa baca tulis, Bahkan tadi disuruh baca, Nggak bisa. Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Khadijah, Membacakan lima ayat pertama tadi, Dengan baik dan benar. Maka dibacakan, Sanukri ukafala, Boleh dilanjutkan, Sanukri ukafala, Illa, Artinya, Nah, Biasanya kita baca Quran lupa artinya, Betul ya Pak? Nah, di metode ini, Kita tidak meninggalkan artinya, Jadi, Santri-santri kita, Atau, Bapak yang, Apa, Punya rumah Tafis ini juga, Menyaksikan langsung, Anak-anak itu kalau disana, Kalau menemukan ayat-ayat tentang neraka, Mereka sedih Pak, Karena tahu artinya, Kalau menemukan ayat tentang surga, Mereka pengen cerita terus, Lagi dong, Cerita lagi, Cerita lagi, Karena tahu artinya, Jadi kalau kita paham, Seakan-akan kita ini berdialog dengan Allah, Kan kayak gitu, Ya, Maka dibacakan, Sanukri ukafala Tansa, Kami akan bacakan kepadamu Muhammad, Sekali dibaca, Kamu tidak akan lupa, Illa, Kecuali, Masya Allah, Allah yang membuat kamu, Lupa, Maka ketika itu, Nabi Muhammad diajarkan oleh, Malaikat Jibril, Ilmu mudah hafal, Susah lupa, Setelah Nabi Muhammad bisa, Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya, Ilmu mudah hafal, Susah lupa, Umat Nabi Muhammad yang ada di ruangan ini, Kira-kira mudah hafal, Susah lupa, Atau susah hafal, Mudah lupa, Pilih, Susah hafal, Mudah lupa, Bapak sendiri yang jawab ya, Maka mudah-mudahan dengan metode ini, Kebalik dah, Jadi mudah hafal, Susah, Lupa, Karena kita ngikutin, Nabi kita, Betul ya, Jadi kita langsung saja, Caranya ada dua, Caranya ada dua, Bagaimana menggunakan metode ini, Yang pertama, Suaranya lantang, Apa pak? Lantang, Kenapa lantang? Karena kita menggunakan, Cara talaki, Seperti Nabi Muhammad, Malaikat Jibril membaca, Nabi Muhammad ngikutin, Nabi Muhammad baca, Sahabat ngikutin, Kalau disini, Kebetulan saya yang ditugaskan, Maka saya membaca, Mohon bapak-bapak juga, Ikut namanya talak, Talaki, Kayak gitu, Jadi kita gak buka Al-Quran, Maka suaranya perlu, Keras, Yang kedua, Nah ini, Yang kedua, Kita menggunakan, Isyarat tangan, Nah makanya, Sebelum kita mulai, Saya jelaskan dulu, Biar nanti, Gak bingung, Loh, Kok pakai gerakan tangan, Kan gitu, Kenapa kita menggunakan, Isyarat tangan, Yang pertama pak, Tangan ini, Bisa membantu kita, Memahami seluruh, Bahasa dunia, Bahasa Spanyol, Bisa, Bahasa Inggris, Bisa, Bahasa Arab, Apalagi, Percaya apa enggak pak, Dari tampangnya, Gak percaya, Tapi kita coba ya, Saya akan membuat, Satu kalimat, Dalam bahasa Arab, Yang sangat simpel, Yang pertama, Tidak menggunakan, Bantuan gerakan, Yang kedua, Dengan bantuan gerakan, Kira-kira, Paham mana, Maaf, Jadi yang pertama, Saya akan, Ucapkan kalimat tersebut, Tanpa bantuan tangan, Yang kedua, Dengan gerakan tangan, Kalimatnya seperti ini, Ana, Akulu Adda Jajata, Mungkin yang sudah pernah, Belajar bahasa Arab, Jangan, Jawab dulu, Ini buat yang belum pernah, Dengar sama sekali, Untuk membuktikan, Tangan ini, Bisa membantu, Memahami bahasa, Lain, Kalimatnya, Ana, Akulu Adda Jajata, Ada yang tahu pak, Ana, Akulu Adda Jajata, Kalau enggak ada, Saya bantu dengan gerakan, Kira-kira langsung paham enggak ya, Jadi bapak langsung jawab, Artinya bisa ya, Ana, Iya, Bareng-bareng pak, Ana, Artinya langsung artikan, Terjemahin, Ana, Ya, Akulu Adda Jajata, Ayam, Iya, Saya makan, Ayam, Tadi sebelum saya bantu dengan gerakan, Masih banyak yang belum tahu, Ketika saya, Bantu dengan gerakan, Langsung ngerti, Coba, Ini lagi, Kata, Dalam bahasa Arab, Apa artinya kira-kira, Masya, Yamshi, Berjalan, Betul, Sami, Ayas, Ma'u, Nazoroyan, Zuru, Nah, Langsung paham kan, Padahal sebelumnya mungkin ada yang belum tahu, Tapi dengan bantuan tangan ini, Kita langsung paham, Dan menurut survei, Hampir 90%, Jamaah haji dan umroh dari Indonesia, Yang berangkat ke Tanah Suci, Hampir 90% gak paham bahasa Arab, Tapi pulang-pulang, Pasti bawa, Oleh-oleh banyak tuh, Benar ya, Padahal gak paham katanya, Mungkin juga dibantu dengan, Gerakan tangan ketika ngomong, Kalau disana kan, Torik, 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 Atau apalah, Kayak gitu pokoknya, Jadi, Ini bisa membantu kita memahami bahasa lain, Apalagi Al-Quran kan dalam bahasa Arab, Mungkin bukan bahasa kita sendiri, Dengan bantuan ini kita bisa paham, Yang kedua, Tangan ini pak, Bisa menyimpan memori yang sangat lama, Long term, Bukan short term, Bahkan ketika nanti kita dihadapkan, Dengan Allah, Rabbul Alamin, Tangan ini masih menyimpan memori, Ketika kita hidup, Mulai dari kita lahir, Sampai kita dijemput, Oleh malaikatul maut nanti, Dan kalau yang kedua ini, Wajib percaya, Kenapa? Karena disebutkan dalam, Al-Quran, Kalau yang pertama tadi kan eksperimen, Yang kedua, Karena disebutkan dalam Al-Quran, Kalau Bapak hafal, Boleh lanjutin, Biar, Biar enak sama-sama, Al-Yawma nakhtimu ala, Hihim watukallimuna, Watashhadu arjuluhum, Bimakanu yak sibun, Artinya pak, Makanya kita nanti akan menghafalkan dengan arti, Al-Yawma kata Allah pada hari itu, Hari pembalasan, Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya, Nakhtimu ala afwahihim, Kami kunci mulut-mulut mereka, Watukallimuna, Dan berkata kepada kami, Aidihim, Tangan-tangan mereka, Dan bersaksi kepada kami, Kaki-kaki mereka, Atas apa yang dahulu mereka, Kerjakan, Maka nanti, Ketika waktunya, Tangan kita yang akan berbicara, Dan mulut kita dikunci, Karena sumber dusta ini semuanya, Maka mudah-mudahan, Ketika tangan ini bersaksi di hadapan Allah, Atau berbicara, Maka dia mengatakan, Ya Allah, Si fulan dahulu, Menggunakanku, Atau sering menggunakanku, Untuk memahami, Atau membantu memahami, Ayat-ayatmu ketika di dunia, Mudah-mudahan di saat itu, Derajatnya langsung diangkat, Amin ya Rabbal, Alamin, Jadi alasan kita menggunakan gerakan tangan, Adalah dua yang tadi, Yang pertama, Biar paham, Yang kedua, Ini biar jadi saksi, Jadi gitu aja Pak ya, Yang pertama suaranya, Lantang, Yang kedua dengan, Gerakan tangan, Baik kita relaksasi dulu Pak, Kayaknya tegang nih, Atau masih ngantuk, Kita gerak-gerak ya, Kita gerak-gerak dulu, Tolong ikuti tangan saya, Semuanya, Digerakan tangannya, Dirasakan Pak, Di tangan, Di bahu, Pundak, Relax, Ciri-ciri orang relax, Bahagia itu senyum, Kalau cemberut itu, Jangan-jangan stress, Kita tepuk sekali, Nah kalau sudah, Lagi, Jempolnya di bawah Pak, Bawah, Kita balik gini ya, Satu, Dua, Tiga, Sudah, Kalau sudah, Kita baca, Kita hitung tiga kali, Baca Bismillah, Balik ke atas, Satu, Dua, Tiga, Bismillahirrohmanirrohim, Ada yang kelipat, Bapaknya kelipat ini, Susah ya, Berarti apa itu? Sudah ya, Itu cuma relaksasi aja, Biar Bapak senyum sedikit, Biar gak ngantuk, Jangan muter-muter lagi, Karena disini kita mau menghafal, Al-Quran, Bukan muter-muter, Tangan, Kalau yang masih muter-muter, Berarti tandanya apa itu? Baik, Bukan saya yang bilang, Stress nih, Baik, Kita akan langsung mulai, Jadi nanti, Karena talaki, Setelah saya ucapkan, Maka baru, Bapak-bapak, Mohon izin ikutin, Jadi, Setelah saya, Baru Bapak-bapak ikut, Suaranya, Ayatnya, Sama, Gerakannya, Nah, Untuk ukurannya, Ukurannya, Kita akan menghafal, Surat mungkin yang mudah saja, Ya, Atau saya tanya ke Bapak, Maunya surat apa? Yang mau dicoba? Jadi, Disini kita, Bukan menghafalkan satu surat, Tapi, Memperkenalkan metode ini, Sekaligus mempraktekkan, Karena kalau menghafalkan satu surat, Gak cukup satu, Kali pertemuan, Kira-kira, Surat apa Pak? Jus 30, Atau jus yang lain? 30, 29, 28, Atau satu? 30 aja? 30, Baik, Untuk ukurannya, Saya pilih satu surat, Yang mudah mungkin ya, Jus 30, Ada satu surat, Yang saya sangat suka, Jadi, Setiap saya, Perkenalkan metode ini, Saya selalu, Gunakan surat ini, Karena surat ini, Isinya, Peringatan seluruhnya, Dari ayat satu, Sampai ayat terakhir, Ini kisah tentang, Hari akhir, Siapa diantara, Bapak-bapak, Yang hafal surat, Alin Vitor, Untuk ukurannya, Siapa yang hafal surat, Alin Vitor, Ya, Masa gak ada sih Pak, Malu-malu ini, Pasti udah hafal semua ya, Alin Vitor, Alin Vitor ini, Jumlahnya, 19 ayat, Siapa Pak, Yang hafal, Ayolah Pak, Jangan malu-malu ini, Beneran nih, Ya, Alhamdulillah, Ada satu yang, Yang ngaku, Padahal semuanya hafal ini, Nah, Sekarang, Siapa yang hafal, Surat Alin Vitor, Bersama artinya, Beserta artinya, Kalau tadi ada satu, Alhamdulillah, Kalau sama artinya ada, Alhamdulillah, Gak ada, Baik, Kita akan praktek, Menghafalkan surat ini, Dengan artinya, Dan gerakan, Ya, Insya Allah, Jadi, Kenapa menggunakan gerakan juga, Salah satunya, Saya eksperimen juga, Sama di pol tangan juga ini, Ya, Di, Namanya, KQS Al-Awwabin, Jadi, KQS Al-Awwabin, Keseluruhan, Jadi, Satu sampai tiga puluh, Juz, Beserta sanat, Yang mutasil kepada, Rasulullah, Nah, Kalau misalkan, KQS itu, Yang pulang pergi, Jadi, Cuma kayak, Rumah tahfiz gitu aja, Tidak mukim, Jadi, Di sana, Saya eksperimen juga, Menghafalkan sesuatu, Dengan, Apa namanya, Membayangkan, Artinya, Atau ceritanya, Mungkin, Seperti ini, Sebelum kita mulai, Sedikit lagi Pak, Untuk menjelaskan, Di sana, Saya coba, Panggil dua anak, Yang A, Sama yang B, Katakanlah, Yang A, Sama yang B, Saya perintahkan, Coba, Tolong, Kamu, Hafalkan, Nama-nama surat, Dari 1 sampai 10 aja, Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Sampai yang ke 10, Surat apa Pak? Yang ke 10, Yunus, Nah, Disini, Ada dua anak, Masing-masing punya, Kreativitas yang berbeda, Yang A, Ketika saya minta, Untuk menghafalkan, Nama-nama surat, 1 sampai 10, Yang A, Nghafalinya, Kayak anak-anak biasa, Jadi kayak, Kayak biasa, Diulang-ulang doang, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Anissa, Al-Ma'idah, Kalau yang disini, Yang satu lagi, Yang B, Dia, Menggunakan artinya, Kemudian, Dia jadikan cerita, Ceritanya kayak gini Pak, Ini, Bagus banget, Si anak ini bikin, Jadi, Ketika saya panggil, Sudah hafal belum? Si A, Dia coba, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, Loh kok loncat, Anissa nya mana? Jadi dia, Keloncat-loncat, Kalau yang B, Dia, Mengatakan seperti ini, Start, Aku gak mau pakai, Apa, Gak mau hafalan kayak dia, Aku mau cerita, Gimana cerita kamu? Kayak gini Start, Namanya Ali misalnya, Ali, Ada di dalam sebuah rumah, Nah, Kemudian, Ali bosan di rumah itu, Dia pengen keluar, Maka dia keluar, Membuka pintu, Nah, Pintu itu pembuka, Al-Fatihah namanya, Kata si anak tadi, Oh iya, Terus, Setelah itu, Ali melihat, Di depan rumah, Ada sapi betina, Sapi betina, Itu namanya, Al-Baqarah, Itu yang kedua, Oh iya, Lanjut lagi, Saya, Alinya bingung, Lah, Kok dia kan gak punya sapi, Tiba-tiba, Kenapa, Ada di depan rumah dia, Dia tanya, Tetangganya, Oh ternyata sapinya punya, Keluarga Ali Imran, Yang ketiga, Setelah dia, Lanjut, Nah, Karena dia penasaran, Datang ke rumah keluarga Ali Imran, Ketika datang, Tok-tok-tok, Assalamualaikum, Dibuka, Kenapa, Ini sapinya nyasar, Di depan rumah saya pak, Maka kemudian, Diperintahkan untuk masuk, Dipersilahkan masuk, Dia lihat, Di dalam rumah, Isinya anak perempuan semua, Anissa, Yang keempat, Karena perempuan, Ada tamu, Mereka bikinkan hidangan, Almaida, Karena keluarganya punya, Apa, Hewan ternak, Maka, Dagingnya, Digunakan untuk membuat hidangan tadi, Yang keenam, Al-An'am, Setelah mereka makan, Kenyang, Maka mereka diajak, Jalan-jalan ke tempat yang tinggi, Namanya, Al-A'rof, Sampai di tempat yang tinggi, Mereka lihat dari kejauhan, Ada yang mengkilap, Apa itu yang mengkilap, Harta rampasan perang, Al-Anfal, Yang kedelapan, Karena mereka, Mereka melihat harta ngiler, Akhirnya turun, Ngambil, Bawa pulang ke rumah, Ternyata nyesel, Wah ini bukan milik kita, Bukan hak kita, Maka mereka, Bertaubat, Taubah yang ke sembilan, Biar taubatnya cakep, Maka, Mencontoh taubatnya, Nabi, Yunus, Waduh hebat, Terus, Terus, Habis itu saya minta, Coba kamu balik, Bisa gak, Kalau tadi kan dari satu, Sepuluh, Sekarang sepuluh ke satu, Kata dia apa, Tinggal dibalik, Ada ceritanya saat gitu, Menggunakan, Apa namanya, Arti, Kemudian dijadikan, Sebuah cerita, Untuk menghafalkan sesuatu, Jadi, Dengan fasih, Dia membalik, Yunus, At-Taubah, Al-Anfal, Al-A'rof, Al-An'am, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-Ali Imran, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Seperti itu, Yuk, Langsung kita mulai, Kita akan mencoba, Menghafalkan surat, Al-Infitor, Ya, Menggunakan arti dan gerakan, Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Sebelum kita mulai, Yel-yelnya kayak gini, Biar sama, Jadi kita selalu menggaungkan, Yel-yel ini mulai dari 2009, Ya, Kalau saya mengatakan, Menghafal Al-Quran, Maka Bapak, Kepalkan tangan, Tinjuk udara, Bilang mudah, Bisa ya Pak ya, Biar semangat, Enggantuk, Menghafal Al-Quran, Semudah, Ya, Semudah, Kalau saya tanya semudah, Jawabnya, Tersenyum, Ya, Semudah, Takbir, Nah, Kayak gitu, Dari 2009, Alhamdulillah, Kita sudah gunakan, Baik, Langsung saja, Surat Al-Infitor, Ayat 1, Al-Infitor, Ayat 1, Ya, Ikutin setelah saya selesai, Bismillahirrahmanirrahim, Mudah-mudahan, Allah mudahkan, Amin, Ya, Ayat 1, Ida, Mungkin kalau pertama, Agak, Agak, Apa namanya, Belum terbiasa, Jadi, Nanti lama-lama, Insya Allah terbiasa, Ya, Ida, Apabila, As-sama'u, Langit, Infatorot, Terbelah, Ida, As-sama'u, As-sama'u, Infatorot, Apabila, Langit, Terbelah, Nah, Kalau disambung, Ida, Ida, As-sama'u, Fat-torot, Yuk, Coba, Tuh, Dua, Tiga, Sekali lagi, Ida, Ida, As-sama'u, Fat-torot, Yuk, Kita artikan, Tuh, Dua, Tiga, Apabila, Langit, Terbelah, Apa artinya, As-sama'u, Infatorot, Ida, Apa bahasa Arabnya, Langit, Apabila, Terbelah, Infatorot, Ada innya, Infatorot, Alhamdulillah, Sudah hafal Pak? Kurang lebih seperti itu, Jadi mungkin dulu, Saya bertemu dengan guru saya, Ustadz Bobi, Belum lama juga, 2016, Jadi bukan dari 2009, Saya ikut, Enggak dari 2016, Kebetulan saya, Sekolah di Pondok, Di Jawa Timur, Ponorogo, Di sana, Di Gontor, Di sana bukan, Enggak ada program tahap, Tafis, Jadi memang bukan, Pondok tahfis, Kebetulan ketemu dengan, Ustadz Bobi, Setelah pulang, Saya baru belajar, Jadi saya bandingkan, Saya dulu, Sudah punya hafalan beberapa, Ketika saya datang, Ke pondok, Namanya, Di pondoknya, Namanya, Di daerah Cibinong, Yaitu pondok akhwat, Ketika itu, Saya disuguhkan, Penampilan surat ar-rohman, Jadi anak-anak itu, Baca dari 1, Ampe 25, 25 ke 1, Terus disuruh baca, Ganjil, Genap, Saya, Apa, Saya melongo aja, Ngeliatnya, Bisa gak ya, Saya kalau ditanya kayak gitu, Jadi dia diminta, Coba bacakan, Ayat ganjilnya, 1, 3, 5, 7, 9, 11, Bacakan genapnya, 2, 4, Baca mundur, Coba, Terus coba, Cari ada di ayat berapa, Kata ini, Ada di ayat berapa, Kata yang mengandung arti ini, Terus, Sebutkan berapa kali, Disebutkan, Fabi Aiyah, Ayat berapa aja, Saya bengong aja, Saya hafal, Tapi bisa gak, Kalau ditanya kayak gitu, Ternyata setelah saya analisa, Oh cara ngafalnya beda, Makanya ketika ditanya juga B, Beda jawabannya, Gitu, Baik, Ya kita lanjutin lagi tadi, Moroja A sekali lagi, Surat Al-Infitur ayat 1, Arti dan ayat dan gerakannya, 1, 2, 3, Iza sama, Ufatorot, Apabila, Ya sudah hafal, Lanjut, Jangan lama-lama, Ayat 2, Wa'idha, Wa'idha, Artinya sudah, Nah, Betul, Artinya apabila Pak, Bukan sudah ya, Barunya ada, Kalau ketawa nih, Ya artinya apabila, Bukan sudah, Maksud saya, Sudah di, Kasih tahu ayat 1, Apabila, Tapi beda disini ditempelin Wa, Yuk sekali lagi, Wa'idha, Wa'idha, Dan apabila, Dan apabila, Jadi Wa artinya, Dan, Bahasa Arabnya dan, Kalau bahasa Arabnya dan, Dan, Enggak, Enggak, Itu Bapak yang bikin ya, Aslinya, Bukan Wa'wa, Mentang-mentang dan, Ditambahin dan, Jadi Wa'wa, Ya, Wa'idha, Wa'idha, Dan apabila, Al-Kawakibu, Bintang-bintang, Sambil dibayangkan Pak, Bintang-bintang, Intasarot, Jadi, Menggunakan huruf sa, Ketik tiga, Intasarot, Berjatuhan, Wa'idha, Kawakibu, Intasarot, Kita sambung, Kayak begini, Wa'idha, Kawakibu, Mutasarot, Dan, Apabila, Bintang-bintang, Berjatuhan, Kalau anak-anak, Yang udah sering, Dia langsung bikin cerita, Oh, Pertama, Langitnya terbelah, Gara-gara terbelah, Bintang-bintang yang eksis di langit, Gak bisa lagi, Jatuh akhirnya, Jatuhnya kemana? Ayat setelahnya, Jadi, Kadang-kadang ayat, Anak-anak suka penasaran, Setelahnya apaan sih ceritanya, Gitu, Ya, Apa artinya, Al-kawakibu, As-sama'u, Wa'idha, Alhamdulillah, In-Fatorot, In-Tasarot, Alhamdulillah, Jadi kita sambil menghafalkan bahasa Arab juga dikit-dikit, Sudah hafal Pak? Baik, Ayat 3 langsung, Wa'idha, Wa'idha, Hampir sama, Wa'idha, Wa'idha, Artinya sudah, Alhamdulillah, Berarti udah tau ini ya, Al-Biharu, 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 Lautan, Lautan, Diluapkan, Jadi, Fudjirot, Fudjirot itu artinya diluapkan, Kenapa imbuhannya di bukan me, Kalau dalam bahasa Arab itu kok yang depannya u, 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 Fudjirot, Itu imbuhannya di bukan me, Jadi diluapkan bukan meluap, Kenapa di diluapkan, Karena memang waktunya sudah datang, Allah memang menjadikan laut itu meluap, Karena sudah waktu kehancuran, Kalau disambungin, Berarti bintangnya jatuhnya ke laut, Makanya lautnya meluap, Itu versinya anak-anak kalau bikin cerita gitu, Jadi nyambung aja, Yuk kita baca coba, Ayat 3 sekali lagi, Itu dua tiga, Wa idhal biharu fudjirot, Sekali lagi, Wa idhal biharu fudjirot, Dari satu sampai tiga, Itu dua tiga, Idhas sama'u fattorot, Wa idhal kawakibu tasa, Wa idhal biharu fudjirot, Apa artinya al-biharu, Ass sama'u, Al-kawakibu, Fudjirot, Diluapkan, Apa artinya infatorot, Terbelah, Jadi, Kita sekalian, Tahu arti, Artinya, Alhamdulillah, Baik pak, Kalau menghafalkan dengan metode ini, Jangan dipikirin, Jadi biar ngafalnya enjoy, Tiba-tiba masuk gitu aja, Kenapa? Karena kita menghidupkan efek visual, Yaitu dengan, Gerakan, Jadi otak kanan kita juga dikasih, Porsi, Kalau biasanya kan kita selalu mengandalkan, Otak kiri, Ketika TK kita dulu, Kecil-kecil, Masih ingat semuanya lagu-lagu, Kalau nyanyi kupu-kupu, Semuanya gerak kupu-kupu, Muter-muter, Saking senengnya, Ya kan? Ketika SD, Anaknya mulai gerak-gerak kayak gitu, Gurunya langsung ngasih peringatan, Eh kamu jangan gerak, Nanti ganggu temennya, Akhirnya lama-lama, Otak yang sebelah sininya mulai terkikis, Maksudnya gak pernah dipakai lagi, Padahal Pak, Otak kanan ini punya kekuatan lebih dahsyat, Dibanding otak kiri, Kalau dioptimalkan, Kan kayak gitu, Baik, Yuk sekali lagi, Coba sekarang, Kalau misalkan saya sebutkan angkanya, Bapak-bapak minta tolong sebutkan ayatnya, Secara acak ya, Bukan 1, 2, 3, Jadi kalau 3 berarti, Wa'idhal biharu, Coba ya, Ayat 2, Kawah, 3, 1, Mundur, 3, 2, 1, Wa'idhal, Wa'idhal biharu, Wa'idhal kawahi, Alhamdulillah, Kira-kira mudah gak Pak? Jadi biasanya, Kita itu, Kalau misalkan, Ke anak-anak, Kalau di pondok, Santri, Itu biasanya, Setelah subuh, Atau di waktu bening, Itu ada, Bikin halakoh keluarga gitu, Jadi satu halakoh tuh, Satu kelompok empat orang, Ngapain? Muroja'ah, Jadi muter, Si ABCD, Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tergantian, Habis itu tanya-tanya, Apa? Tanya-jawab, Tanya-arti, Kemudian, Apa? Maju-mundur, Ganjil-genap, Gitu terus, 15 menit aja, Gak usah lama-lama, Insya Allah, Kita praktekkan, Coba di keluarga nanti, Ya, Baik, Ayat 4, Ya, Wa'idha, Dan apabila, Al-kuburu, Artinya apa kira-kira? Kuburan-kuburan, Ya, Betul, Jadi ini batu nisannya, Ini gundukan tanahnya, Al-kuburu, Kuburan-kuburan, Bu' sirot, Dibongkar, Jadi, Ini bukan nyakar, Tapi dibongkar maksudnya, Ya, Wa'idha'l-kuburu, Bu' sirot, Tuh, Dua, Tiga, Dan apabila, Kuburan-kuburan, Dibongkar, Apa artinya, Bu' sirot, Jadi, Pakai imbuhan, Di juga, U depannya, Karena memang sudah waktunya, Dibangkitkan lagi, Setelah semuanya hancur, Langit terbelah, Bintang jatuh, Laut, Tertimpa bintang, Semuanya hancur, Maka waktunya Allah, Bangkitkan kembali, Persiapan untuk, Menuju, Hari pembalasan, Atau, Hari, Hari penghisapan, Ketika itu, Baik, Biasanya, Kalau guru saya bilang, Sebelum pelatihan, Ngapalnya, Jangan, Pakai otak, Katanya, Saya juga, Dari dulu, Masih bingung, Maksudnya apa, Jadi, Maksudnya, Jangan dipikirin, Kalau misalkan dipikirin, Apa namanya, Afalnya, Malah, Bukan hilang, Sudah, Susah masuknya, Mudah lupa juga, Betul, Jadi, Kalau ini, Biarin aja, Masuk sendiri, Nah, Tadi saya lihat, Masih ada nih, Yang kayaknya, Mikirin, Ngafalnya, Jadi, Nggak lues gitu, Coba ya Pak, Saya tes, Konsentrasinya boleh ya, Kalau saya, Sebutin, Apa namanya, Sesuatu, Kita pakai gerakan, Yuk, Gajah ukurannya, Kurang semangat nih, Yuk, Gajah ukurannya, Kalau semut, Gajah besar, Semut, Cil, Nah, Coba kita balik, Bisa nggak Pak, Kalau saya sebutin gajah, Bukan, Jangan dibalik, Ininya Pak, Dari dulu gajah besar, Dari zaman Nabi Sulaiman, Semut kecil, Yang dibalik gerakannya, Berarti kalau disebut gajah, Besar, Tangannya kecil, Kalau semut, Kecil, Bisa ya, Sekarang yang asli lagi, Gajah besar, Semut, Coba ya, Semut, Kecil Pak, Iya, Tapi gerakannya besar, Nyebutnya, Kecil, Tadi ada yang bilang besar, Coba lagi, Gajah, Ada yang bilang, Kesar, Ya Allah, Kesar, Ini apa maksudnya, Kecil besar kayaknya, Ngelihat tangan, Dia jawab kecil, Nggak taunya mikir, Oh iya gajah besar ya, Kesar, Jadi, Kalau ini apa pak, Ular ukurannya, Ulat, Pendek, Ular panjang, Ulat, Gajah besar, Semut, Hati-hati, Ada empat sekarang, Ya, Kalau saya sebut ular, Berarti, Ukurannya, Diganti, Tapi tetap, Panjang, Tapi tangannya pendek, Kalau saya sebut ulat, Pendek, Tapi tangannya panjang, Coba ada empat nih, Bismillah, Ular, Ada yang gemeteran ini, Jangan-jangan tadi ada yang bilang, Pendek, Pendek, Panjang, Coba lagi, Ayo, Semut, Nah, Nggak boleh ada jeda pak, Langsung, Ayo, Ulat, Pendek, Gajah, Besar, Alhamdulillah, Jadi, Berarti, Kalau misalkan, Jawabnya bener, Dia udah fokus, Kalau belum, Masih ngawang-ngawang, Kayaknya, Jangan-jangan lupa tadi pak ya, Apa artinya, Assama'u, Al-Kawakibu, Al-Biharu, Al-Kuburu, Apa artinya, Infatorot, Wa, Ida, Boksirot, Fudjirot, Ada di ayat, Berapa kata yang mengandung arti, Berjatuhan, Dua, Bahasa Arabnya, In, Intasarot, Alhamdul, Jangan-jangan, Tadi abis mainan, Gajah, Semut, Ini lupa, Nggak taunya masih, Apal ya, Beberapa, Waktu yang lalu, Saya juga, Sempet ngisi di tiptop, Tahu ya pak, Tiptop, Tiptop, Ini sualayan, Untuk kan sualayan islami kan, Itu, Hari, Hari Ahad, Eh hari Ahad, Hari Sabtu, Pagi, Jam 7, Sebelum mereka buka, Itu pasti ada, Kajian dulu di sana, Jadi, Ganti-gantian, Minggu ini apa, Minggu depan apa gitu, Nah, Sempet di sana juga pernah, Latihan kayak gini, Jadi, SPG, Karyawan, Semuanya ikut, Di, Ini kan kasir, Ini, Tempat, Apa makanan-makanan, Di tengah situ, Gelar karpet, Nah, Setelah selesai, Itu yang, Apa namanya itu, Beresin troli, Yang, Bawa dari luar, Masukin ke dalam, Dia masih ke bawah-bawah, Jadi, Kita waktu itu juga, Nga hafalin Alin Vitor juga, Sambil dorong kayak gini, Iza sama, Umfad, Awas pak, Nabrak, Nabrak beneran, Saking asik, Dia ngulangin ayat gitu, Ambil gerak-gerak, Surat Alin Vitor, Sambil, Beresin troli, Ya Allah, Jadi, Alhamdulillah, Maksudnya, Ternyata, Walaupun, Ini nanti, Seminggu lagi ditanya, Mudah-mudahan masih, Masih ingat, Karena biasanya kita, Kalau misalkan menghafalkan sesuatu, Kadang-kadang suka, Mudah lupanya, Atau tiba-tiba, Hilang, Mungkin, Karena hari ini, Mudah-mudahan Bapak semuanya seneng, Bahagia hatinya, Jadi, Hafalannya, Tetap di dalam, Sanubari, Baik, Mungkin satu lagi ya pak ya, Karena waktunya terbatas, Sampai jam, Enam saja, Satu lagi, Ayat lima yang terakhir, Karena disini kita mempraktekan saja, Ayat lima yang terakhir, Yuk, Alimat, Alimat, Mengetahui, Nafsun, Setiap jiwa, Alimat, Nafsun, Ma, Kira-kira apa ini pak, Tanda tanya betul, Ini tanda tanya pak, Apa yang, Apa yang, Apa yang, Koddamat, Telah dikerjakan, Wa akharat, Dan dilalaikan, Alimat, Nafsum, Ma, Koddamat, Wa akharat, 1, 2, 3, Alimat, Nafsum, Ma, Koddamat, Wa akharat, Mengetahui, Setiap, Apa yang, Telah dikerjakan, Dan di, Apa artinya, Alimat, Nafsun, Koddamat, Wa akharat, Ma, Alhamdulillah, Ayo kita baca sekali lagi, Ayat 5, Pakai gerakan sama artinya, 1, 2, 3, Alimat, Nafsum, Ma, Koddamat, Artinya, Mengetahui, Apa, Telah dikerjakan, Dan di, Iya, Nah, karena sudah 5 ayat, Yuk, dari 1 sampai 5, Kita coba, 1, 2, 3, Iza, Sama'u, Fatarat, Wa idhal, Kawahid, Kudhalas, Wa idhal, Bi, Wa idhal, Ku, Alimat, Kod, Artinya apabila Dan apabila bintang-bintang berjat Dan apabila lautan di Dan apabila Dibong mengetah setiap Apa yang telah diker Dan dilalaikan Coba tebak depannya doang Pak nih Ayat 3 depannya apa? Eh tengahnya, tengahnya sama semua nih Pak Ayat 4 tengahnya apa? Al-kubur ayat 2 Ayat 3 Satu Lima Nafsun Apa artinya nafsun? Apa artinya koddamat? Wa'akhorot Iza Al-kawakib Bahasa Arabnya langit Lautan Kuburan Setiap jiwa Mengetahui Apa artinya Apa yang? Eh bahasa Arabnya Maha Apa bahasa Arabnya terbelah? Infatorot Berjatuhan Diluapkan Put Kalau dibongkar Kalau dan Takbir Alhamdulillah Semangat banget Bapak ini Alhamdulillah Jadi hafalannya luar biasa Mudah-mudahan Tersimpan Selama-lamanya Di dalam Hati kita masing-masing Ya walaupun Cuma lima ayat Yang bisa saya sampaikan Karena waktunya terbatas Mudah-mudahan Apa yang disampaikan ini Membawakan Manfaat Dan motivasi Untuk kita Bawasanya Mempelajari Al-Quran Menghafalkan Al-Quran Mengamalkan Al-Quran Tidak kenal Waktu Tidak kenal Usia Kapanpun Dimanapun Ya tidak ada kata Terlambat Bahkan seperti yang saya sampaikan Di awal Nenek 82 tahun Dan kakek 87 tahun Aja Masih pengen Belajar Menghafal Mencoba Bersentuhan Dengan Al-Quran Mudah-mudahan Kita menjadi Insan Yang dimuliakan Oleh Allah Karena kita Bersentuhan Dengan Al-Quran Ya amin Ya rabbal Ya rabbal alamin Baik Bapak-bapak Yang dirahmati Allah Mungkin itu Yang dapat saya sampaikan Ya Apabila ada Kekurangan Dalam penyampaian Atau sikap Yang kurang berkenan Di hati Bapak-bapak Semuanya Mudah-mudahan Dimaafkan Dan menjadi manfaat Yang benar datangnya Dari Allah Yang salah Dari diri saya Pribadi Ya Kita tutup Dengan membaca Doa khutmul Quran Yuk Dua tiga Allahumma Allahumma Rahamna Bilqur'an Waj'alhu Lana Imaman Wanuraw Wahudaw Rahmah Allahumma Allahumma Dhaqqirna Minhumma Nasina Wa Alimna Minhumma Jahilna War Rzuqnatila Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Pak Boleh Nanti setelah Selesai Kita Berfoto bareng Untuk kenang-kenangan Karena kalau Guru saya Sering kesini Kalau saya Mungkin sekali-kali aja Kayak gitu ya Pak Mungkin itu yang dapat saya Sampaikan Mohon maaf Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Alhamdulillah Menarik sekali ya Untuk metode Menghafal semudah tersenyum ini Mungkin dari jamaah Ada yang ingin ditanyakan Seputar Metode ini Pertanyaannya Sebelumnya saya juga Sudah pernah Sebenarnya Melihat metode Apa Yang menggunakan Gaya gitu Dan ada beberapa Anak-anak kecil Tapi pertanyaannya adalah Buat Apa namanya Tandanya gitu Apakah itu Menggunakan ASL Atau kita bisa Buat tanda sendiri Misalkan Kalau misalkan Kita bilang Arti yang berjuang Seperti ini Ya kita bisa Maksudnya bisa Membuat tanda sendiri Atau ada Di hubungkan dengan Sign language yang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini pertanyaan yang sering ditanyakan Setiap kali kita mengisi Atau memperkenalkan metode ini Jadi Untuk gerakan Gerakannya apa ya Jadi gerakan itu Ada dua Yang satu Dia memang sudah baku Ikutin tadi Kalau yang kedua ini Dia fleksibel Jadi Kalau misalkan gerakan yang baku Yang biasanya dipakai sama Apa itu Tunarungu Itu digunakan Untuk di lembaga-lembaga Misalkan di sekolah Atau apa Jadi untuk persamaan Jadi biar ketika Menghafal Tidak ada yang beda-beda Tapi kalau misalkan Memperkenalkan Misalkan di rumah Tafis Yang saya dengan Abu Yasmin juga Jalankan Itu gerakannya Sesuai dengan Yang mengajarkan Jadi Selama gerakan itu Dipahami Dan ditangkap oleh Anak-anak Ya itu yang dipakai Kayak gitu Jadi Tapi dari yang kita Apa namanya Jalankan Mulai dari dulu Lebih banyak Yang menggunakan Gerakan fleksibel Dari mentor Masing-masing Kalau yang Gerakan yang sudah baku Itu Hanya di beberapa Lembaga yang memang Continue Jadi terus-terusan Seperti sekarang Kita ada Kerjasama dengan Sekolah-sekolah Ya Yang mana sekolah itu Menggunakan Tafis Metode ini Itu juga Gerakannya Disamakan Jadi ada satu video Yang memang Setiap kali Pembelajaran Itu disebarkan Untuk anak-anak Dan Wali murid Jadi setelah Selesai pembelajaran Di sekolah Atau lembaga Di rumahnya Bisa diulang Dengan gerakan yang sama Karena ada videonya Nah kita juga Grup hafalan Nah masing-masing Per hari Kita kirim videonya Ayat 1 Kirim videonya Nanti semua Anggota grup disitu Dia pelajari Kemudian Sorenya setoran Tapi setorannya Via voice note Jadi yang dikoreksi Voice note Setiap grup ada Reviewer Sama Fasilitatornya Seperti itu Dan Alhamdulillah Ternyata Yang online ini Malah lebih banyak Dibanding yang offline ini Jadi kita cepat Berkembangnya Ke mana-mana Itu karena dikenal Dari Hafiz on the street juga Seperti tahun kemarin Kita mengadakan Roadshow 25 kota Itu semua Diakomodir sama Hafiz on the street Masing-masing kota Masing-masing daerah Jadi Untuk gerakan Lebih banyak Yang digunakan Secara fleksibel Jadi selama itu Dipahami Itu yang digunakan Mungkin Itu yang Saya jawab Dari ahwat Mungkin ada Pertanyaan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pertanyaan Sudah sampai sini Rangkaian acara kita Untuk Mabit Tahun ini 14-14 Hijriah Semoga Mendatang kemanfaat Memberikan manfaat Kepada teman-teman semua Dan kami dari penyelenggara Memohon maaf Yang sebesar-besarnya Jika ada kekurangan Kita tutup Dengan doa Kefaratul Majlis Subhanallah Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh soalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh